Mari makan Assalamualaikum Wr Wb Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan daging ayam dan udang Ini enak banget, cari bisat gampang jadi sangat wajib untuk dicoba Langsung aja kita mulai step Pertama siapkan 250 gram daging ayam Di sini saya pakai daging ayam fillet bagian dada Dan 150 gram udang Di sini saya pakai udang yang sudah saya kupas ya Ataupun sudah saya bersihkan Langsung aja kedua bahan ini Sekarang kita haluskan Untuk menghaluskannya saya menggunakan chopper Ayamnya kita masukkan ya Ini ayamnya sudah saya iris-iris Tapi masih besar-besar sih, tidak apa-apa Dan udangnya masukkan juga Kita tambahkan 1 butir telur ayam Langsung kita haluskan Langsung aja ya Udang ayam gelingnya kita masukkan ke dalam mangkuk Akan saya tambahkan bumbu ya Yang pertama ada setengah sendok teh garam Ini ada setengah sendok teh merica bubuk Ini setengah sendok teh penyedap ataupun mecin ya Dan ini ada 1 sendok teh gula pasir Dan ada 4-5 siung bawang putih yang sudah saya haluskan Di cincang ataupun di ulek Untuk penambahan garamnya, kalau dirasa kurang boleh ditambah ya Tadi saya tambahkan setengah sendok teh aja Saya tambahkan juga 1 sendok makan minyak Dan di sini ada saus tiram ya Ataupun saurai 1 sendok makan Tambahkan Ini saus tiramnya Lalu kita aduk merata Kalau sudah tercampur Akan saya tambahkan Di sini saya ready ada 1 batang wortel ya Ukuran sedang yang sudah saya iris cincang kotak seperti ini Ini saya tambahkan wortel ya Supaya tambah mantap Ada sayurnya Dan ada 2 batang daun bawang Masuk semua Lalu aduk merata Kalau sudah tercampur Sayur, wortel, daun bawang Dan si adonan udangnya Ataupun ayam Sekarang tambahkan Di sini saya ready ada 80 gram tepung tapioca ya Ataupun tepung kanji atau tepung aci Tambahkan Lalu kita aduk sampai tercampur dengan sempurna Sambil kita aduk Kita tambahkan air Di sini akan saya menambahkan 6 sendok makan air Kita takar dengan sendok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saya tambahkan 6 sendok makan air Kita aduk merata Kita lihat Nah ini hasilnya seperti ini ya Adonannya sudah pas banget Jadi kita aduk sampai kalis Kalau sudah kalis Kita masukkan ke dalam plastik kerucut Ataupun plastik segitiga Nah ini adonannya sudah saya masukkan Ke dalam plastik kerucut ya Ataupun plastik segitiga Jadinya 2 plastik besar Lumayan lah ya Seperti ini Kalau adonan sudah ready Kita siapkan bahan lainnya Sekarang kita siapkan kulit tahu Di sini saya sudah ready ya Kulit tahu yang sudah dipotong-potong Seperti ini Jadi Ada 2 macam Ada kulit tahu Ada juga kembang tahu Bedanya kalau kulit tahu itu tipis ya Ini lentur Dan kalau kembang tahu itu Garing dan agak tebal Pokoknya beda Dan ini kulit tahunya Saya beli di online Ya Sudah dipotong-potong seperti ini Ini ukurannya 10x10 cm Jadi kalau kawan-kawan ingin beli Tinggal cari di online ya Ada ukuran yang 12 dan 10 cm Kalau kulit tahunya sudah ready Langsung aja Adonannya kita cetak Ataupun kita masukkan Ambil 1 lembar kulit tahu Lalu kita basah dengan air Ya Di sini saya pakai air biasa Basah ini dengan jari aja Seperti ini Kita basahi seluruh permukanya Dan kalau sudah basah Kita siapkan adonannya Dan di sini saya sudah gunting ya Adonannya cukup besar Kurang lebih 2 jempol Lalu kita keluarkan Taruh di tengah-tengah kulit tahu Jangan terlalu pinggir ya Nah seperti ini Kurang lebih Dan sekarang kulit tahunya Kita gulung Kita lipat Yang belakang ke tengah Yang kiri kanan juga ke tengah ya Seperti ini Nah Ini juga ya Kiri kanan ke tengah Lalu kita lipat ke depan Seret Nah Sudah jadi ya Kurang lebih Seperti ini hasilnya Gampang ya Jadi Ini kita pisahkan Di wadah terpisah Ataupun di kukusan Yang belum kita panaskan Dan kita lakukan semuanya Sampai adonan habis Pokoknya ini gampang banget Oke Nah untuk hasilnya Saya susun di atas ini ya Apa ini Kukusan Dan saya lapisi dengan daun Supaya tidak lengket Nah untuk Pembungkusan ayam udangnya Sudah selesai ya Jadinya Satu Loyang Lebih sedikit Nah ini Lebihannya Dan untuk Si kulit Tahunya itu Masih ada Karena satu lembar Satu pak ini Isinya 50 lembar Langsung aja Sekarang kita kukus ya Di belakang Saya sudah panaskan Kukusan Nah disini Kukusannya sudah ready ya Ini sudah panas Sudah mendidih Langsung aja Kita kukus Dasarnya ini Kita ganjal ya Yang tadi terlalu tinggi Jadi untuk yang Sedikit ini Kita taruh di bawah Dan untuk yang Full Yang penuh Kita taruh di atas ya Kita kukus Sampai matang Kurang lebih 20 menit Oke Kalau sudah dikukus Selama 20 menit Ya Sekarang kita matikan api Lalu kita angkat Keluarkan dari Kukusannya Lalu kita angin-angin Nah ini ya Si lumpia Udang ayam Kulit Tahunya Sudah Saya kukus Hasilnya seperti ini Dan ini Sudah boleh dimakan ya Atau kawan-kawan Juga bisa menggorengnya Ini bisa masuk Kedalam lemari es Ataupun bisa Frozen food Tinggal masuk Kedalam wadah kotak Langsung disimpan Bisa kuat Beberapa minggu Kedepan Tapi disini Saya akan menggorengnya Separuh akan saya goreng Dan separuh lagi Akan saya taruh Di dalam lemari es Disini sudah ready Minyak di atas wajan Ataupun teflon Jadi kalau minyak sudah panas Langsung aja Dengan kita goreng Dan perlu mengapi Sedang Ini disini Ada cahaya dari luar ya Jadi agak silau Nah kita balik ya Disini saya menggorengnya Tidak akan terlalu lama Yang penting Si kulit tahunya ini Sudah agak kecoklatan Langsung kita angkat Karena ini pada dasarnya Sudah matang ya Sudah kita kukus Jadi kita goreng Alakadarnya aja Nah kalau kulit tahunya Sudah berwarna Kecoklatan seperti ini ya Agak kecoklat-coklatan Langsung aja kita angkat ya Nah Ini sudah matang ya Oke Langsung aja ini Kita tiriskan ya Lumpia udang ayam kulit tahunya Sudah ready ya Sudah saya goreng Tapi tidak semuanya Sebagian lagi Saya masukkan ke dalam wadah kotak Ya Jadi ini kita tutup Dan bisa simpan Di dalam lemari es Di freezer Ini bisa diprosen Bisa awet Beberapa minggu Kedepan Langsung aja Lumpia udangnya Kita icip Disini aromanya Sangat harum sekali Tidak lupa Saya sajikan dengan Saus sambal Biar tambah nampol ya Saya ambil satu Wow Mari makan Hmm Luar biasa ya Ini benar-benar enak Super gurih Super gurih Dalam itu Lembut Kenyal-kenyal Gurih dari udang Dan daging ayam Ditambah dengan sayur mayur Jujur dengan Saus sambal yang Asam manis Benas Wow Tambah Nampol Pokoknya Pokoknya Soal rasa ini The best Tidak mengecewakan Cara bikin saat Gampang Bahan-bahan super simple Jadi sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video Lumpia udang Ayam Kulit tahunya Sampai sini dulu Pasti saya akan Bikin lagi video-video Lebih baik-baik lagi Oke Thank you Bye-bye Ciao